Sudah jam makan siang, kita mari bicara bakso yang bisa dibilang menjadi makanan paling populer di Indonesia. Tidak aneh jika hampir di setiap daerah pasti ada yang menjual bakso. Seperti bakso di Sidoarjo ini, selain rasanya yang enak untuk mencicipinya, butuh kesabaran karena harus antres sejak toko dibuka. Kali ini saya ajak Anda kulineran di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Makanan yang saya pilih adalah bakso. Jadi saya jauh-jauh dari Surabaya menuju ke Sidoarjo untuk mencicipi bakso capitung. Kenapa? Lihat aja. Jadi bakso ini tuh bukannya jam 11. Saya datang jam 11 lebih 10, tapi kondisinya udah rame banget. Gimana gak penasaran coba. Nah terus saya mau mesen nih, ini dulu udah antri. Semakin siang, antriannya semakin panjang. Lokasinya memang tidak berada di pinggir jalan besar, tapi bakso capitung ini selalu menjadi incaran untuk menyantap makan siang pecinta kuliner. Harga bakso di sini sebenarnya cukup terjangkau. Bakso dengan ukuran besar seperti bakso tetelan hanya Rp20.000 saja. Kalau bakso dengan rasa jagung, camur, udang, hingga keju, semuanya di bawah Rp10.000 per putirnya. Oke, akhirnya makanan saya sudah siap dan saya langsung saja pengen mencicipi. Yang pertama saya ingin mencicipi adalah kuahnya dulu, karena bakso itu yang beda itu dari kuahnya. Wah, ini kuahnya itu pekat banget, kaldunya itu berasa banget. Mungkin ini yang membuat si bakso ini penuh terus ya. Nah sama ini, bakso yang gedenya nih. Si bakso tetelan. Ini bakso tetelannya itu gede banget. Ini sih kayaknya bisa untuk berdua kali ya, satu ini ya, satu bakso. Ini saya potong setengahnya, terus dia itu ada daging-dagingnya gitu di sini. Kita cobain, rasa bakso-nya seperti apa. Yang ngebedain bakso-nya, cak pitung ini, kalau menurut saya ya, yang tetelannya itu rasanya lembut banget. Kama dagingnya itu berasa banget. Terobati sudah, sengaja datang dari Surabaya untuk yang satu ini, tidak rugi. Semua jenis bakso-nya memang memiliki rasa yang enak. Dari sembilan jenis bakso yang ada di cak pitung, saya penasaran dengan yang bakso udang sama yang ini. Ini adalah bakso jamurnya. Kita coba dulu yang bakso udang. Kita potong dulu nih. Oh ini, tuh. Jadi ini, baksonya dalamnya ada udangnya. Udangnya lumayan gede juga. Yang ngebedain, baksonya yang kecil-kecil yang kayak udang, terus ada bakso jamur. Dengan bakso tetelan yang gede, itu baksonya itu lebih kenyal. Kalau bakso yang tetelan itu kan halus banget, kalau ini itu kenyal. Tidak salah kalau ini tempat penuh terus. Oh iya, semua bakso dan kuahnya capi tung dibuat sendiri. Jangan ngaku sebagai pecinta bakso deh, kalau Anda belum menjijipi bakso capi tung. Nah bila biasa, Satria Suha Kandika melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo, Jawa Timur.